Beredar kabar Sandiaga Uno kembali akan berpasangan dengan bakal calon presiden, Capres Anies Baswedan. Atas kabar ini Sandiaga Uno pun buka suara. Kabar Sandiaga Uno akan menjadi calon wakil presiden. Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mulai menyeruak. Merespon kabar ini, Sandiaga Uno tampak tak mau menjawab langsung kabar beredar tersebut. Itu bukan wawenang saya, kata Sandiaga Uno kepada wartawan di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Minggu. Tanggal 7 Mei tahun 2023, Sandiaga Uno mengatakan bahwa hal ini merupakan hak para partai politik. Terkait hubungannya dengan PKS. Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya memang sudah beberapa kali berjuang bersama partai PKS. Namun, dia tidak mengatakan telah bergabung dengan PKS Pasca Hengkang dari partai Gerindra ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.